Sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Tim pelatih Persebaya mempersiapkan tim menjelang laga pekan ke-25 Liga 1 2023 per 2024 pada tanggal 23 Februari nanti. Meningkatkan produktivitas lini depan menjadi salah satu fokus menjelang laga melawan Persita Tenggerang tersebut. Dalam dua laga terakhir, sejak kedatangan head coach Paul Munster, Persebaya hanya membutuhkan dua gol. Satu melawan PSIS Semarang, satu melawan Bayangkara FC. Dalam laga melawan Bayangkara FC, Persebaya melepaskan sembilan tembakan, tiga di antaranya mengarah ke gawang, dan hanya satu menjadi gol, untuk membenahi ketajaman lini depan. Dalam tiga sesi latihan terakhir, Paulo Henrique dan kawan-kawan diberi sesi tambahan menjelang latihan berakhir. Coach Munster memberikan menu khusus bagi penyerang, Bruno Moreira, Robson Duarte, Henrique, Kwe, Wildan Ramdhani, Octavianus Fernando, dan Chandra Waskito turut serta. Biasanya di akhir latihan para pemain sudah mulai lelah, saat itulah saya berikan sesi finishing. Tidak kepada semua pemain, hanya beberapa saja. Karena saat pemain lelah, pemain pasti semangat lagi jika diminta mencetak gol, jelas Munster. Pelatih asal Irlandia Utara itu mengaku senang dengan perkembangan barisan penyerangnya. Ia pun berharap timnya dapat menciptakan lebih banyak gol dalam pertandingan ke depan. Bagi saya satu gol itu tidak cukup. Saya suka menang dengan skor banyak, dan pemain sangat termotivasi melakukan itu, tandasnya. Terima kasih telah menonton!